Hai guys, welcome back to our channel, Wilda dan Naila, saya di sini kali ini kita akan merekomendasikan beberapa produk makeup dan juga skincare yang wajib kalian punya yang kita beli dari Shopee Nah, kebetulan besok tanggal 25 Juli ya guys, dan bakalan ada Shopee Month to Sale setiap tanggal 25 setiap bulannya ya guys dan jangan lewatkan kesempatan kalian, kalian mendapatkan gratis ongkir 0 rupiah semua toko, terus Shopee PTH bonus 100 ribu rupiah dan juga serba seribu nah sayang banget kan kalau sampai kalian kelewatan, oke guys FYI produk-produk yang kita akan merekomendasikan, sudah kita taruh linknya di description box dan jangan lupa di subscribe, like, and share oke, langsung saja kita ke produk yang pertama nah, sebelum kita makeup biasanya, kita pakai skincare dulu ya guys nah, skincare yang basic kita gunakan, biasanya kan kayak pelembab gitu, kayak facial wash nah, sekarang kita mau merekomendasikan pelembab apa yang sering kita pakai sebelum makeup oke, dari harga yang terjangkau ya guys biasanya kita pakai yang dari Pons bright beauty ini ya guys serum burst cream nah, ini harganya cuma 20 ribuan dan juga tekstunya cair kayak gini ya guys sehingga, eh, sorry kebanyakan sehingga mudah meresap di kulit dan ini cocok banget di kulit kita yang kering kering kadang normal, cenderung kering, kadang kering ya guys ini lumayan membuat makeup stay agak lama agak lama dan juga bisa menutrisi kulit kita ya guys dan produk pelembab yang kedua kita ada dari Skin Tific dari Skin Tific ya guys nih guys kita sering review ini dan memang kita cocok banget pakai Skin Tific ini ini sudah jar kedua yang kita punya karena emang sebagus itu loh guys dan lumayan, bukan lumayan lagi sih dan memang menutrisi kulit kita ya guys lihatlah, terlihat di wajah kakakku glowing seperti yang kalian tahu di Skin Tific ini mengandung beberapa ingredients yang baik untuk kulit ya betul dan juga mengandung 5 kali ceramide yang mampu menutrisi serta memperbaiki Skin Barrier yang ada di kulit kita kulit wajah kita ya guys setelah kita pakai ini makeup yang kita pakai itu stay banget kayak yang tahan lama gitu biasanya kan kalau pakai beberapa produk pelembab kayak ngeletek gitu guys kayak gak nempel dan ini ampu banget loh guys dan saat kita kehabisan primer gitu ini bisa jadi solusinya ya guys tapi kalau cuma buat makeup kebesta makeup daily kalau makeup pengantin makeup yang agak heavy agak berat kita saranin pakai primer ya guys oke guys next product kita biasanya pakai sunscreen sunscreen sunscreennya tetap dari azarin percuma dong kita skincare-an tapi gak ada proteksi sama sekali dari sina UV dan kenapa pakai sunscreen ini ya karena kita cocok guys dan juga teksturnya gak bikin white case bukan teksturnya sih finishnya gak ada white case sama sekali dan ini dan ini jaman banget di wajah ya betul teksturnya seperti moisturizer ya guys ini juga gampang buat dirapakan dan gampang menyerap ya guys produk yang ketiga foundation ya guys tentunya dan untuk salah satu foundation yang kita pakai ini ya guys ini biasanya kalau makeup agak 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 berat gitu kayak makeup ke pesta makeup pengantin makeup pengantin makeup karnaval biasanya kita pakai campuran ini biasanya kita gak cuma pakai ini aja ya guys tapi di mixing dengan product foundation yang lain yang lebih cair ya guys karena ini teksturnya padat dan ini harganya juga terjangkau banget kalian bisa cek langsung di linknya di description box di bawah ini selain ini bisa dijadikan concealer ya guys foundation ini bisa dijadikan sebagai concealer sehingga menghemat budget kita ya guys next kita masih berkutat dengan concealer concealernya dari pink flash ini harganya juga terjangkau banget guys kalian wajib coba wajib punya ini ya guys ini guys ini coveragenya medium medium coverage medium coverage ya guys dan ini bisa menutupi dark spot di wajah kita ya guys kayak bintik 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 hitam flag hitam sama mata panda kayak gitu guys kalau kalian yang butuh yang lebih coverage lagi nanti insya Allah kita carikan concealer yang coveragenya lebih full ya guys lebih meng-cover cerawat seperti itu guys oke selanjutnya selanjutnya ada blush on untuk blush on kita pakai dua ini ya guys dan ini yang pertama kita pakai dari hanasui ini shadenya yang 02 sebenarnya ini ada dua shade ya guys yang satu yang warna pink yang satunya warna peach nah kebetulan kita ambil yang warna peach ini guys ini inputin kayak bumbu kayak gini kayak kekinian banget deh kita kita tinggal tepuk-tepukin ke wajah udah deh beres kayak gitu dan harganya cuma 20 ribuan aja loh guys oh terjokal banget harga itu harga itu worth it untuk ke blush on yang ini cukup buat makeup daily aja guys kalau buat makeup kayak lebih berat kita pakai ini ya guys yang dari Ines kalian sudah tahu sendiri kan produk-produk Ines itu gimana terutama berguna banget di kalangan MUA karena selain harganya juga terjangkau kualitasnya juga memang ya main-main iya ini loh guys ini super pigmented banget coba swatch kak ini guys sangat kita ambas sedikit aja suka makeup bold pasti cocok untuk makeup bold ataupun makeup pengantin ya guys oke next product nih guys mascara nah kita pakai dari Maybelline karena memang gak usah kita jelaskan Maybelline ini emang sebagus itu ya guys terutama yang hypercurl hypercurl karena ini membuat bulu mata kita lebih bervolume meskipun kita gak pakai bulu mata palsu ya guys dan juga harganya terjangkau next kita lipstick ya guys lipsticknya sebenarnya ada di belakang masih banyak di belakang cuma rekomendasikan di video kali ini ada dari pink flash ya guys ini memiliki banyak warna dan juga harganya very affordable warnanya juga cakep-cakep gitu guys kita packagingnya yang imut kayak gini bisa dibawa kemana-mana gak makan tempat ya guys sebelum lipstick biasanya kita pakai lip balm ini ya guys biar bibir kita agak kering ini dari Wardah biar bibir kita lembat dan tidak itu tuh tidak pecah-pecah ya guys produk terakhir yang mau kita rekomendasikan ada tone up lotion ya guys dari muteh spray ini sebenarnya ini gak wajib ya guys tapi kalau kalian makeup biasanya kan kadang kayak yang keputihan atau makeupnya ada oksidasinya nanti setelah lama-kelamaan bakalan berubah warna kebetulan kita punya ini guys ini buat mencerahkan kulit seketika guys bisa kalian lihat ini gak rata ya guys cuma kalian bisa lihat perbedaan dan ini biasanya kita pakai buat kayak makeup-makeup nantin gitu guys oke guys sekian video kita hari ini ya guys dan jangan lupa di komen ya guys mau bikin video apa lagi and see you next time bye-bye bye bye